Ada sosok kontilanaknya disini Disana Ada berapa kontilanak Anda punya teman disini Ada berapa sosok disini Sampai jumpa di video selanjutnya Warga jembatan ini sangat angker Saksikan video-nya sampai habis Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya hormati dan yang saya cintai Sahabat-sahabat Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke pada malam kesempatan yang berbahagia kali ini Saya akan mencoba Mengungkap Fenomena apa Penampakan apa Atau Makhluk astral apa Yang ada di lokasi Gandu Jembatan miring Ya Jembatan miring ini Apakah ada makhluk astralnya Atau tidak Atau hanya semata-mata Ocehan-ocehan Cerita Belaka Jadi Sipain Solo Saya akan mengungkap Sebelum saya mengungkap Jadi saya akan Mencoba Energi mana Energi mana yang paling terkuat di sini ya Jadi saya akan kaitkan Kesaudara Kang Said Mudah-mudahan beliau Mendapatkan getaran Fenomena kekuatan gaibnya Lalu kita akan Menimisasi Dan Mengungkap Siap Kang Said Siap Bantu ya Saya bantu Untuk mengaktifkan Perbuatan yang lebih gaib tersebut Yang ada di sini Jadi Jejak dulur tipi Perlu diketahui Jadi Saudara Kang Said Ini mencoba Menarik kekuatan Energi gaibnya Di mana Ya letaknya Di mana Kasait Di mana Di sini Di sini Di sini yang kuat Coba Tipkan lagi Tipkan lagi Energi gaibnya Sosok apa di sini Tipkan lagi Berlaku Rasakan Sensasi gaibnya Rasakan Sensasi gaibnya Lihat cahaya putih Di atas kepala anda Lihat Sosoknya apa Pelan-pelan Sosoknya apa di sini Sosoknya Ada berapa sosok? Sosoknya belum kelihatan Selain disini dimana lagi? Dimana? Disini Kalau disini bawa senjata? Iya Tahu senjatanya apa? Seperti pedang Lanjutkan Sekarang Coba untuk masuk ke dalam tubuh Said Coba Baca lagi bacaan yang tadi saya sampaikan Masuk ke dalam tubuh Said Saya bantu Selamat menikmati 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Jadi Dia belum sepenuhnya masuk Masih Mengambang Minta penghuni Minta penghuni yang ada disini Suruh masuk ke dalam tubuhnya Said Hadir Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum 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 Bisa bicara dengan siapa ini Assalamualaikum 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 Anda ini siapa? Jadi dia masih mencari 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 Gaibnya dulu ya Kelihatan Di seorang Mencari Ases Assalamualaikum 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 Kalau boleh tahu anda ini siapa? Dan ini siapa? anda ini siapa bisa bicara tidak bisa tidak bisa bicara disini ada sosok kuntilanaknya ada berapa kuntilanaknya ada berapa ada berapa satu dua oh dia di sana selain kuntilanak apa lagi oh di sana itu kuntilanaknya itu ngeganggu sekitar orang jalan tidak tidak bisa tidak bisa berdialog hanya bisa merasakan yaudah terima kasih atas informasinya yaudah ya terima kasih ya Allah jadi jejak dulur tv itulah tadi mencoba menarik satu gaib satu astral ya jadi saya akan saya akan kaitkan lagi ke saudara yang lain mudah-mudahan kita bisa mengungkap jangan kemana-mana jangan lupa subscribe like and comment dan share jadi jadi malam ini atau hari ini dia yang akan menghadirkan sendiri karena dulunya dia punya jadi mencoba belajar atau melatih hadiran atau sambatan kita akan mengungkap fenomena apa yang ada di area lokasi ini ya cek mulai saudara muid mulai penghuni disini atau astral yang ada disini saya minta hadir assalamualaikum anda ini siapa? sudah lama disini sudah lama sudah lama sosok anda ini siapa? sudah berapa tahun disini? 50 anda yang sering mengganggu orang-orang tempat disini? tidak anda diamnya dimana? anda punya teman? anda punya teman? anda punya teman disini? ada berapa sosok disini? anda mengganggu orang-orang di sekitar disini? tidak? tidak? sosok anda apa sih? siluman kah? jin muslim kah? atau bukan? kalau yang mengganggu disini dimana tempatnya? bisa tunjukkan? dimana? 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 disini? tapi perlu diketahui tadi yang masuk tidak mengganggu orang-orang disini hanya itu ucapan-ucapan orang yang lalai saja atau tidak menguatkan akidah kita bahwasannya makhluk astra itu ada fenomena gaib itu ada tapi kita harus mengimani bahwa yang menciptakan itu Allah SWT jadi jangan pernah takut jangan pernah kita takuti makhluk-makhluk astra seperti itu selalu kita berdikir kepada Allah SWT agar selalu diselamatkan oleh Allah SWT jangan lupa sejak selalu nonton sambil ngopi biar gak tegang mungkin hanya itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati DOLOR TEMEN